Hai channel belajar komputer jaringan pada video kali ini channel belajar komputer jaringan akan membahas sedikit tentang word art pada word ya atau word art di word nah disini kita akan coba mengenal lebih detail mengenai fungsi dari word art kemudian cara menyisipkannya kemudian melakukan pengaturannya nah ketika kita pilih insert kemudian pilih word art ya di sini ada beberapa pilihan style atau gaya dari teks yang nanti akan dibuat sebagai teks word art itu sendiri kemudian kita nanti akan mencoba beberapa pilihan style ya untuk menguji coba fungsi dari word art ini sendiri pada Microsoft Word nah misalkan kita akan coba membuat word art menggunakan style tertentu ya pada pilihan ini kita pilih coba kita pilih yang ini dulu ya kemudian disini akan muncul edit word art tag kita akan disuruh untuk menuliskan teks yang akan dijadikan sebagai word artnya disini misalkan saya tuliskan teksnya dahulu dicoba ya kemudian untuk mempermudah menggeser-geser word art tersebut terlebih dahulu kita arahkan ke behind text pada text wrappingnya ya kemudian disini kita coba geser-geser ini contoh penggunaan word art ya dengan style yang seperti ini nanti kita coba lagi pada word art di style yang lain ya kemudian kita coba pilih gaya atau style yang lain misalkan ini ya saya coba klik ini nah kita masukkan lagi teksnya uji coba misalkan kita oke ya kita wrapping dulu paint text untuk mempermudah menggesernya kemudian kita coba untuk melakukan pengubahan ukuran kita bisa merubah ukurannya ketika kita klik pada word art tersebut kemudian nanti akan muncul titik-titik nah disitu kita bisa membuat word art tersebut ukurannya sesuai dengan keinginan kita kemudian kita coba lagi yang lain untuk word artnya kita coba untuk yang menggunakan teks yang berdiri atau portrait ya disini misalkan kita gunakan ini nanti kita tuliskan teksnya masih sama uji coba ya kita kita coba nah ini teksnya berdiri ya teksnya berdiri teks wrapping paint text kemudian kita coba atur size atau ukuran font ya kemudian kita tempatkan di tempat yang kita inginkan kemudian kita geser dulu biar lebih besar ya biar lebih kelihatan besar ya kita bisa geser-geser sama seperti tadi tinggal kita klik kemudian nanti muncul titik-titik untuk melakukan penggeseran word art tersebut biar lebih besar kita coba word art yang lain style word art yang lain masih menggunakan yang potret atau berdiri teksnya ya wrapping behind text kita geser untuk word artnya kemudian kita atur ukuran word artnya ya sesuaikan dengan keinginan dan tempatkan pada tempat yang kita inginkan misalkan seperti ini ya ya disini kita coba membuat sudah membuat empat word art ya dengan style atau gaya atau efek yang berbeda-beda ini sebagai uji coba saja ya silahkan Anda bisa menyesuaikan keinginan untuk pemilihan style nya yang mana ini saya coba-coba dulu saja sambil mengenal fungsi dari word art pada Microsoft Word ya kemudian kita coba lagi menggunakan nih ya ini yang ada bayang-bayangnya ya kita coba teks yang ada bayang-bayangnya saya ketikan word art misalkan disini oke ya kemudian kita wrapping behind text ya kemudian kita coba geser untuk word art nya ke area yang kita inginkan ya kita geser kemudian kita rubah ukurannya sesuai keinginan tinggal geser tarik ya seperti ini ya misalkan seperti ini ya ini ini adalah word art yang memiliki efek bayangan ya di belakang teks aslinya sebagai contoh saja ya kita sudah mencoba menggunakan empat style atau lima style ya maaf lima style yang berbeda-beda untuk membuat word art dimana untuk tiga style pertama menggunakan teks yang mendatar dan dua word art berikutnya itu berkaitan dengan teks yang posisinya vertikal atau berdiri ya seperti ini ini sebagai contoh saja ini penggunaan word art kemudian ketika kita melakukan penyisipan word art kita juga bisa melakukan pengaturan baik itu jenis font kemudian warna dari word art sendiri ya kita bisa menggunakan format word art ya klik kanan kemudian format word art nah disini kita bisa memilih warna dari word art nya kemudian warna garis tepi dari word art nya saya satu ukuran dari word art kemudian layout yang tadi pada tag wrapping nya ya Nah misalkan kita coba untuk merubah warna dari word art tersebut disitu ada dua pilihan ada field dan ada lain pada field kita bisa berubah warnanya misalkan menjadi merah seperti ini kemudian kita coba lagi pada lain misalkan kita rubah warnanya tetap hitam atau mungkin bisa diganti saja misalkan yang lain ya saya coba ganti saja kemudian ya misalkan ini saya ganti dulu Hai ya kemudian di bagian bawah dari sini merupakan jenis dari garis tepinya kita pilih yang standar saja kemudian pada bagian white disini juga kita bisa merubah tebal dari garis tepi yang ada misalkan kita pakai satu potong misalkan seperti apa ya kalau misalkan satu potong masih kurang tebal atau kurang kelihatan kita bisa memperbesar tebal garis tepi dari teks tersebut dengan cara yang sama tadi klik kanan pada area wordart kemudian pilih wordart kemudian pada white kita pilih atau perbesar untuk white nya atau tebal garis tepinya seperti ini akhirnya ya jadinya seperti ini ya jadi ada garis tepi berwarna biru dan file teksnya berwarna merah ya seperti ini dan kita juga bisa memberikan efek yang lainnya pada file efek disini ada file efek disitu ya pada bagian color and lines nah ini kita coba untuk melihat terlebih dahulu untuk size layout ya ini kita bisa sesuaikan keinginan untuk layout mungkin anda sudah paham mengenai penempatan posisi gambar pada Microsoft Word ada in with inline with teks ada square ada teks ada behind teks dan sebagainya ya kita coba kembali lagi ke color and lines ini disini ada file effects kita bisa menggunakan file efek ini untuk menggunakan warna kombinasi yang nanti akan diberikan pada world art tersebut misalkan seperti ini saya coba ya ya dua warna ya kemudian warna pertamanya biru warna keduanya kita coba pakai kuning seperti ini nanti hasilnya bagaimana kita bisa lihat disini ketika kita klik ya oke hasilnya seperti ini ya ada kombinasi dua warna pada file di world art tersebut ya jadi kita bisa melakukan pengkombinasian warna agar nanti pada world art tersebut warnanya tidak hanya satu tapi ada dua warna yang terkombinasi misalkan ini lagi kita juga bisa merubah warna file efeknya terserah nanti pada file efek kita bisa pilih gradient tekstur pattern atau picture ya terserah Anda sesuaikan dengan kebutuhannya pada bagian menu file efek ya misalkan saya gunakan ini ya seperti ini kita oke nanti hasilnya bagaimana oke bisa dilihat hasilnya pada teks world art ya warnanya sudah berubah ada file efeknya atau ada efek warnanya yang merupakan kombinasi ya dua warna itu untuk melakukan pembuatan atau penyisipan world art sekaligus pengaturan ukuran world art dan warna serta garis tepi dari world art tersebut ya tentunya pada Microsoft Word nah disini saya gunakan Microsoft Word 2007 Oke seperti itu dulu pengenalan sekilas tentang world art di world ya semoga bisa menjadi pengetahuan atau pemahaman untuk Anda dan bisa dipraktekan ketika Anda memiliki aplikasi Microsoft Word pada laptop atau komputer Anda terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe serta comment like dan juga tekan lonceng channel belajar komputer jaringan agar Anda bisa mendapatkan video video tutorial berikutnya berkaitan dengan komputer jaringan komputer dan tip-tip smartphone terima kasih berkaitan dengan terima kasih terima kasih kita